Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di ROG, Riwet Orang Kudus edisi 9 Oktober. Hari ini kita akan membahas Riwet Santo Luis Bertran, Pelindung Kolombia. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santu-santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan! Cerita bermula di awal tahun baru 1526, tanggal 1 Januari, lahirlah seorang bernama Luis Bertran di Valencia, Spanyol. Ayah dan ibunya merupakan pasangan katolik yang saleh. Bahkan dari garis keturunan ayahnya, dia masih ada hubungan darah dengan Santo Vincenzius Ferrer, seorang biarawan dominikan yang kudus. Nah, ternyata sejak kecil, Luis udah ada panggilan menjadi seorang romo, mungkin reinspirasi dari Santo Vincenzius Ferrer ya. Tapi ayah Luis ternyata agak kurang setuju dan berusaha mencegah Luis. Namun, karena keinginannya yang begitu kuat, akhirnya ia masuk di arah dominikan di Valencia, tanggal 26 Agustus 1544. Dan kemudian ditabiskan sebagai imam dominikan tahun 1547 oleh Uskup Agung Valencia, Santo Tomas dari Villanova. Tugas perdana Luis sebagai seorang romo adalah menjadi pembimbing para novis dominikan. Ini dilakukannya terus hingga tahun 1557, pandemi influenza menyerang seluruh dunia, termasuk juga Valencia. Fokusnya kemudian ia curahkan pada pelayanan untuk terjun langsung merawat orang-orang sakit dan menguburkan orang yang meninggal setiap harinya. Akhirnya setelah dua tahun, pandemi pun berlalu dan Luis mulai banyak berkotbah di tengah umat. Sebenarnya Luis adalah orang yang pendiam dan cenderung dingin perawakannya, tapi sifatnya sangat lembut dan penuh kasih guys. Dia disenangi umatnya karena kotbahnya sederhana, tapi menarik dan menyentuh hati sampai-sampai setiap kali dia berkotbah, gereja selalu penuh. Bahkan dia seringkali harus merayakan misa di tempat terbuka, saking banyaknya umat. Pola pikir dan cara berkotbahnya ini lalu mengundang ketertarikan dari seorang biarawati bernama Santa Teresa dari Avila guys. Eits, tunggu dulu, bukan tertarik dalam arti asmara ya, tapi tertarik untuk belajar lebih banyak dari Romo Luis. Karena di masa itu, Santa Teresa sedang berupaya keras mereformasi Ordo II Karmel, sehingga ia banyak menerima nasihat dari Romo Luis. Kita berlanjut ke tahun 1562. Luis diutus ke dunia baru, atau kalau sekarang kita kenal dengan benua Amerika ya, untuk mewartakan Injil kepada orang-orang suku asli di sana. Mula-mula ia mendarat di Cartagena, Colombia, lalu bergerak ke Panama, lalu ke Pulauan Leeward, ke Pulauan Virginia, dan ke Pulauan Windward. Dalam misinya ini, Romo Luis gak takut sama sekali loh sama orang-orang sekitar. Padahal beberapa suku di daerah yang ia kunjungi terkenal suka berperang. Bahkan dia sendiri pernah diracun oleh salah satu dukun peribumi di sana. Sayangnya intrik ini gagal, dan Luis masih bisa berkarya dengan leluasa di sana. Romo Luis juga dikaruniai bahasa roh, dan seringkali ia berbicara dengan para penduduk asli dengan bahasa dan dialek lokal, yang sebenarnya dia gak pahamin sendiri guys. Tuhan juga mengaruniakannya mujizat. Dia juga pernah membangkitkan seorang gadis dari kematian hanya dengan berdoa rosario guys. Jadi teman-teman, jangan anggap remeh ya doa rosario, karena doa rosario itu doa yang luar biasa loh. Nah, selama kurang lebih 7 tahun berkarya di Amerika Tengah dan Selatan, tercatat ia sudah membaptis sekitar 15.000 orang dari berbagai suku. Tahun 1569, Romo Luis kembali ke Spanyol dan menjadi pemimpin biara dominikan. Juga penasehat spiritual bagi banyak orang, termasuk juga Santa Teresa dari Avila. Ia terus berkarya hingga di tahun 1580, Romo Luis tiba-tiba tak sadarkan diri saat sedang berkotbah di katedral Valencia. Sejak itu, ia menderita sakit yang luar biasa selama 18 bulan, dan tutup usia tanggal 9 Oktober 1581. Ia kemudian dinyatakan kudus oleh Paus Clemens X tahun 1671 lewat berbagai penyelidikan atas muzizat di makamnya, mulai dari bau harum hingga cahaya yang keluar dari mulutnya. Jasadnya juga nggak hancur guys, kayak santo-santa lainnya yang kita kenal, seperti Santa Bernadette Sobirus atau juga Santo Padre Pio. Nah, sayangnya selama kurang lebih 350 tahun tidak membusuk, jasadnya kemudian dihancurkan dengan kejam oleh revolusi Spanyol tahun 1936. Teman-teman sekalian, Santo Luis adalah seorang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Ini dibuktikan dengan berbagai karyanya yang sebenarnya kalau kita pikir, harusnya dia udah wafat guys, tapi ternyata dia tetap bertahan sampai Tuhan benar-benar memanggilnya. Berapa banyak dari kita yang mungkin sekarang, ih takut ke gereja ah, masih pandemi, ih takut vaksin nanti malah kena, ih takut daftarin vaksin kedua ke gereja nanti malah datanya ini itu, dan takut-takut yang lainnya. Teman-teman, mau sampai berapa lama kita hidup dalam ketakutan? Hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri? Takut adalah bukti dari kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti, oh kemana-mana yaudah gak usah pakai masker, gak usah protokol kesehatan. Itu bukan mengandalkan Tuhan, tapi menantang Tuhan guys. Kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan dan peraturannya ada. Masalah kena atau enggak, kita bisa lihat aja Santo Luis yang langsung terjun loh waktu itu di pandemi influenza. Selama dua tahun dia mengurus orang sakit, sampai nguburin orang yang meninggal. Masih bisa berkarya tuh. Bahkan di Amerika dia diracun guys, tapi tetap hidup dan bisa kembali ke Spanyol. Berkali-kali maut lewat di hadapannya, tapi Tuhan masih berkehendak ia hidup dan berkarya untuk dunia. Guys, Santo itu gelar yang diberikan setelah orang meninggal. Jadi selama masih hidup ya, Santo Luis sama seperti kita, manusia biasa yang ada kecenderungan buat berdosa juga. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, yuk kita mencoba untuk hidup lebih kurus dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita ke dalam penyelenggaraan ilahi. Oke teman-teman, itulah riwayat dari Santo Luis Bertrand. Semoga bermanfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Ciao!